selamat menikmati penduduk-penduduk desa sebelum lebih lanjut saya akan mundur ke belakang ya karena di video sebelumnya saya lupa menunjukkan bagaimana cara menyimpan file excel dalam bentuk makro ya jadi yang pertama kita klik file terus pilih shape as terus pilih folder target yang mau dipakai untuk menyimpan file nya saya ini saya pilih di youtube saja nah nanti dia tampilannya seperti ini nah ini namanya nanti kita ganti jangan sama dengan nama file yang kita kerja tadi ya terus disininya ini punya saya kan sudah excel makro ya nanti punya kawan-kawan kalau belum dia tampilannya seperti ini excel workbox jadi ini dirubah menjadi excel makro enable workbox gitu ya terus di save gitu nah ini karena punya saya sudah tersimpan maka saya cancel aja dulu gak masalah oke kita lanjut ke PGA nya nah video sebelumnya kan kita sudah selesai ya membuat ininya ya dan tampilannya seperti ini ya di video di video ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk mengaktifkan ini ya combo box nya ini kan belum ada yang aktif satu pun ya jadi yang pertama kita harus balik dulu ke sini ya ke database yang mau dijadikan untuk combo box jadi misal ini ya yang simple nya kita klik formula lalu pilih name manager ya nah disini ya kita klik new terus disini kita kasih nama jenis kelamin gitu ya atau singkat aja kelamin ini ya kita hapus ketik sama dengan terus disini ya kita blok laki-laki dan perempuan terus buat new lagi agama kita blok yang agama jadi nanti kalau misal agamanya ini ada lebih daripada 5 di daerahnya ini tinggal ditambahin ya ke bawahnya gitu ya ini golongan darah jadi kita tulis aja golda ya golongan darah nah gini ya nanti ditambahin ya sesuai dengan kebutuhannya kenapa ini jadi dia gak mau titik ya dia harus pakai strip bawah ya nah gini ya gak bisa memakai sepasi nah seperti ini ya kita tambahin lagi sampai diselesai disini saya kasih nama SHDK ini kita selesaikan dulu ya pekerjaan biar nanti gak ketinggalan ya ini ada 88 SHDK sudah tadi tinggal status perkawinan dan pendidikan ya perkawinan disini pendidikan terus satu lagi dusun ya alamat dusun nah disini saya masih memakai simulasi gitu ya nah ini sudah selesai kita close lanjut ke PBA nya nah ini kan jenis kelamin ya berarti yang kumpuk-kumpuknya yang ini ya kita pakai kita balik ke sini property windowsnya oh oh cariin yang ini ya raw shop mungkin saya cara membacanya gak pas jadi perhatikan kursornya dan perhatikan layarnya ini kita kasih jenis kelamin tadi ya kita run nah ini ya sudah aktif cuman cuman disini masih bisa kita ketik misal nah seperti ini jadi ini bisa keliru ya di kemudian hari waktu dioperasikan gitu ya jadi ini harus kita kunci di setelnya di setelnya ini kita lebarin sedikit ya di setelnya ini pilih pilih yang ini ya drop down list nah seperti ini nah ini dia sudah gak bisa lagi kita ketik jadi kok kita tekan huruf lain dia gak mau ya gitu jadi dia sudah terkunci terus demikian juga untuk yang lainnya ini ya kita lanjutkan sampai selesai agama sama ya kita pilih yang drop down list pendidikan jangan lupa ya pendidikannya tadi belum dikunci atau kita kunci nanti terakhir sekalian pekerjaan ini golongan darah ini perkawinan ini kita block terus kita pilih yang setelnya nanti ya ini ya ini kita drop down list jadi sekalian ya mengembangkan juga dengan yang dua ini ya kita tambahin menjadi drop down list ini SHDK oh yang ini tadi belum ya kayaknya ya keluarga negaraannya coba kita cek iya belum ya karena memang disini juga gak saya buat nah yang punya saya mungkin pakai itu ya kemarin ya pakai script ya kita buat disini ke warga warga negara BNI dan BNA gitu ya ini kita kasih warna supaya nanti mudah dicariin coba kita test oh ya saya lupa juga ya ini alamat dusun ini juga seharusnya combo block jadi ini kita ini gak usah dihapus kita kecilin kita gunakan kesini nanti ya ini kita copy paste ini kita rubah ya rosoknya menjadi dusun ya tadi ya yang ini ya sudah selesai tinggal kita rapikan yang ini ya ini kita kecilin saja ini coba kita tes misal disini jumlah penduduk kita di atas 10.000 jadi artinya ini untuk mengukur kebesarannya bisa softy-in saja kita ganti menjadi tanggal terakhir di update update sudah ya 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 itu kita ini ya tanggalnya kita buang ya jadi cukup terakhir diupdate gitu aja ya hai hai hahaha the 11 m2 hai 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 tijd aja hai 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 ok ini juga sobat saya kita membuat isian list box nya atau combo box nya di video ini saya akhiri disini saja biar tidak jenuh nanti di part selanjutnya kita akan mengolah text box nya dan nanti kita lanjutkan ke tombol tombol nya terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai selesai jangan lupa di like, subscribe dan komen jika dirasa bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh